Baik Pak Mustafa, untuk selanjutnya ini adalah kita pembuatan cangkam kodok. Kita pembuatan cangkam kodok, kita lihat. Nah disini buahnya terbalik, jadi untuk lebih enaknya memang kita harus seperti ini. Nah buahnya disini, jadi akan kelihatan mana duri-duri yang tidak ada berondolannya. Nah untuk proses si Komo adalah seperti ini. Ajar sampai batas duri yang tidak ada berondolannya. Pastikan kakinya di tanah ya, jangan sampai kakinya naik disini. Supaya menghindari kecelakaan kerja. Nah begitu juga dengan yang sebelah sini, seperti itu. Jadi dibuat V. Cangkam kodok si Komo itu adalah kodok melongo, jadi betul-betul V seperti ini. Oke, boleh sekarang Bapak yang menikomo. Lalu diberi identitas nomor. Oke. Oke.